What's up basketball fans, welcome back to Time Out Selamat pagi, bergabungi Padilla dan video Time Out hari ini dipersembahkan oleh Sprint Activation Buat kalian semua yang butuh jasa kreatif di bidang promo terutama event, exhibition dan juga sampling bisa langsung menghubungi Sprint Activation di admin at sprintact.id disini kalian bisa konsultasi langsung dan juga bertanya-tanya dan langsung bisa kerja bareng juga nih untuk event, exhibition dan sampling timnya mereka sangat helpful banget dan yang paling penting adalah harganya itu sangat friendly so guys langsung aja hubungi mereka dan sekarang kita ke topik hari ini yaitu tampaknya Los Angeles Lakers sudah menyerah nih untuk masuk ke NBA Playoff sebelum kita ngomongin Lakers lebih jauh lagi gue mau say congratulations dulu untuk King James yang berhasil naik ke posisi 4 di NBA All Time Scoring Leader jadi kemarin ini LeBron melewati idolanya yaitu The Goat Michael Jordan jadi kemarin LeBron ini memiliki total poin 32.293 poin achievement yang luar biasa banget so congratulations to King James dan di atasnya ada idola gue dan juga mungkin idolanya semua fans Lakers mungkin one of the best Lakers ever yaitu Kobe Bryant ini bedanya tinggal sekitar 1100 ya kayaknya jadi mungkin LeBron tahun depan kalau sehat bisa ngejar sih ini Kobe Bryant tapi kemarin ini kalau gue lihat pas dia melewati rekornya Michael Jordan receptionnya kayaknya kurang oke ya kayaknya biasa aja mungkin ada yang tepung tangan tapi kayaknya kurang berasa gitu tapi kalau dia tuh melewati rekornya Michael Jordan gue gak tau ini kenapa mungkin karena Lakersnya sering kalah jadi staple centernya kurang merasakan itu atau gimana gue gak tau tapi tetep ini adalah achievement yang luar biasa banget so sekarang kita ngomongin Los Angeles Lakers yang tampaknya sudah memberikan bendera putih atau mengibarkan bendera putih karena kita tau hari ini beritanya adalah Lakers dan LeBron James katanya setuju untuk menit restriction jadi kan LeBron sekarang average nya 35 menit per game dan sekarang mereka katanya mau reduce jadi 32 menit per game ini artinya gue rasa adalah Lakers sudah menyerah untuk masuk playoff padahal kayaknya masih bisa kalau mereka ingin fight sampai akhir jadi sekarang mereka dari posisi 11 wilayah barat dengan rekor 30 kali menang 35 kali kalah dan ini sisa 17 game berarti dan mereka tertinggal sekitar 6,5 game dari posisi 7 dan 8 yaitu Spurs dan Clippers sebenernya gue memang berat karena juga kalau halah skajulnya mereka ini sangat berat di sisa pertandingan mereka mereka banyak sekali menghadapi tim yang rekornya diatas 500 dan sedangkan itu Lonzo Ball pun masih belum kembali mungkin Lonzo Ball adalah juga defender terbaiknya mereka saat ini so ini tantangan yang semakin berat aja apalagi kemarin juga baru ada isu kalau Luke Walton mungkin akan dipecat setelah season ini so makin banyak aja dramanya di Laker land ini but pemain yang gue agak gak setuju dengan Lebron adalah dia sempat mengeluarkan statement katanya pemain mudanya Lakers itu dikasih ekspektasi yang tidak fair karena dia bilang katanya sangat berat untuk masuk playoff tapi menurut gue ekspektasi untuk playoff itu atau mungkin masuk ke Western Conference mungkin gak terlalu apa ya maksud gue adalah fair untuk para pemain muda ini karena kita tahu Lakers di awal season mainnya bagus banget dan semua di awal season termasuk gue juga ekspekt Lakers at least masuk playoff lah walaupun mungkin seed nomor 6 atau nomor 7 tapi at least masuk ke playoff karena kita tahu Lebron terakhir gak masuk ke playoff itu umur 21 tahun jadi udah lama mati 13 tahun kalau gak salah dan juga udah 8 kali masuk final berturut-turut jadi gue ekspekt Lebron ini bisa lead his team lah sampai playoff paling gak tapi ternyata sekarang kayaknya udah susah dan kenapa gue bilang gak fair Lebron ngomong gitu karena kita tahu sebelum Lebron cedera saat Christmas game Lakers itu ada di posisi ke 4 Western Conference so mereka saat itu lumayan comfortable dan udah kemungkinan besar akan at least lumayan lancar lah masuk playoff tapi ternyata Lebron harus miss 18 game setelah itu dan para pemain mudanya gak bisa carry the team akhirnya recordnya Lakers semakin terpuruk dan akhirnya sekarang ada di nomor 11 kalau gak salah pun last 10 gamesnya mereka juga kalau salah 2 kali menang hanya 8 kali eh 2 kali menang dan 8 kali kalah tapi gue gak tau itu gue tadi cuma inget-inget aja pas baca man gak bayangin sih nanti NBA playoff gak ada Lebron ini kan playoff itu sebenernya untuk semua bintang bermain ya tapi gue gak bayangin sih ntar aduh playoff gak ada Lebron walaupun gue yakin masih tetep seru sih playoff karena kita tahu intensity-nya beda banget but gue mau ngomongin juga kenapa gak fair karena menurut gue juga ada kesalahan Lebron juga disini kalau kita tahu Lebron sering banget di defense itu boleh dibilang bukan males-malesan sih cuma kayak miss his assignment boleh dibilang mungkin gitu kali ya miss his assignment waktu lu on Memphis juga kita lihat lah di Instagram tuh banyak banget lah videonya dimana dia membiarkan Bruno ke Boclo untuk 3 point dan kemarin juga ada yang dia bilang ini gue gak gitu suka sih karena kita tahu kemarin Kuzma itu ngedorongnya sebenernya gak niat sih cuma pengen ya at least mau minta tolong Lebron jaga lah gitu lah tapi it doesn't define anything lah kemarin itu but sedih sih Lakers gak masuk playoff walaupun gue memang fans beratnya Clippers but I wanna see them in the playoff especially hanya untuk nonton Lebron aja kita tahu Lebron playoff mode sangat beda banget but Lebron James mungkin harus mengambil blame juga bersama GM mereka Rob Linca dan juga Presiden mereka Magic Johnson so Rob Linca ini gue ceritain dulu dia ini GM tahun pertama di Lakers dia ini kayaknya masuk juga sebagai agent dulu kan itu agentnya Kobe Bryant dan mungkin rekomendasi dari Kobe karena Kobe itu sangat memuji dia sebagai seorang basketball genius jadi mungkin karena itu dia diambil oleh Lakers tapi gak semua agent dari seorang agent ke GM itu gak selalu sukses kecuali mungkin GM nya Warriors itu Bob Bob Myers Bob Myers ini luar biasa dia build culture nya di Warriors Bob Myers itu gue inget banget waktu gue masih kuliah di LA itu gue ada sempet main tiap minggu itu di gym di Santa Monica di 14th street dia itu nge-reboundin bola untuk anak kuliahan yang lagi latihan skills development jadi gue sering banget liat Bob Myers di Santa Monica hampir tiap minggu dan tiba-tiba dia jadi GM nya Warriors gue kaget banget Ashley karena gak nyangka dia ternyata itu juga seorang agent jadi dia mungkin agent untuk rookie rookie dulu yang mau masuk ke NBA tapi ternyata malah diambil Warriors gue kaget banget dan ternyata sukses banget tapi ceritanya berbeda dengan Rob Linca dan juga Magic Johnson sebagai Presiden Lakers belum boleh dibilang sukses juga sampai sekarang walaupun dia sudah mendatangkan LeBron James but Lakers ini sangat dibawa ekspektasi dan gak mau ngomongin terakhir adalah kenapa LeBron James harus disalahin juga karena Rich Paul ini agent gue gak tau boleh dibilang super agent atau enggak dia bikin 2 pemain superstar di NBA sekarang on minutes restriction yang pertama LeBron James dan yang kedua adalah Anthony Davis bersama New Orleans Pelicans but Rich Paul Rich Paul ini menurut gue juga salah dia went public untuk request rate untuk Anthony Davis dan juga dimana Lakers memberikan proposal yang bisa leak public itu luar biasa banget menghancurkan chemistry nya Lakers jadi kalo gue bilang LeBron le GM ini sedikit gagal season ini dan mungkin pertama kalinya LeBron gagal sebagai GM walaupun quote unquote GM nya karena dia gak bisa membangun chemistry nya setelah apa ya setelah trade nya Anthony Davis gagal jadi banyak pemain mudanya mungkin Kuzma, Ingram itu sedikit frustasi kenapa sih gue mau di trade gitu kan apalagi yang main Lakers harus kehilangan Zubach menurut gue Zubach tuh sayang banget apalagi Lakers tuh big man nya tuh kurang banget gitu dan mereka malah nge-trade Zubach so sayang banget sih gue bilang banyak banget misstep nya untuk Lakers season ini cuma LeBron have to take the blame little bit menurut gue sih season ini tahun depan gue gak tau season depan apa yang terjadi dengan Lakers karena gue liat Ingram pun di beberapa game terakhir ini men dia mainnya jauh banget sih menurut gue tapi Kuzma memang sedikit redup beberapa game ini mungkin kuncinya ada loonzo ball untuk Lakers ya lavar ball mungkin emang bener kali ya kalo gak ada loonzo Lakers susah juga mau kemana-mana but menarik untuk melihat langkahnya Lakers musim mendatang ini apakah mereka bisa mendatangkan satu free agent lagi atau enggak so ditunggu aja guys so untuk fans yang Lakers aduh sangat sedih sekali kita apa ya untuk fans Lakers bisa menuangkan perasaan yang mungkin di comment section di bawah nanti share ke kita menurut kalian seasonnya Lakers tuh kenapa sih bisa begini gitu karena gue juga gak terlalu ngikutin detail banget karena kita detail banget itunya Lakers apalagi juga main ada drama dimana rondo duduk di tempat penonton dan itu dijadikan big deal banget dan harusnya sih gak dijadiin big deal menurut gue karena juga setelah itu pun dia masih masuk ke tunnel ke locker room bareng-bareng temennya dan juga katanya di Indiana yang kalo kalian bisa lihat Lebron duduk jauh banget di bench itu itu sebenernya rondo juga udah pernah melakukan itu dia duduk di tempat penonton juga cuma kalo ini tempat penontonnya agak lebih jauh aja so guys itulah pendapat gue tentang Lakers dan Lebron menurut gue Lebron harus disalahkan Pelingka juga harus disalahkan Rich Paul harus disalahkan Magic harus disalahkan tapi menurut gue jangan menyalahkan pemain mudanya Lakers karena menurut gue mereka gak salah sih sebenernya cuma memang performa kus agak di bawah standart apalagi syutingnya dia karena kita tahu Lakers sangat mengharap banget dengan syutingnya Kusma tapi dia belum bisa menemukan ekspektasinya season ini but Kusma menurut gue masih one of the best players in the Lakers right now I mean on the Lakers tadi serang netizen Inggris gue salah but on the Lakers but guys itu aja komentar gue tentang Lakers dan Lebron jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys next video peace